Ditto, apakah kalian berubah menjadi Mega Venusaur? Hehehe, hello trainers out there! Ketemu lagi sama Profesor Ado. You're probably on the battle about your friends on the red di Pokemon Go Adventure! Yes! Hari ini kita akan raid Mega Evolution. Misalkan... Hehehe, aku mau nge-prank temenku ya. Biarin mereka yang ngelawan Mega Evolution. Aku mau pakai Pokemon Ditto. Oke? Aku mau cobain... Apa yang akan terjadi ya? Kalau misalkan aku raid Mega Evolution pakai Pokemon Ditto ya. Kalian jangan kasih tau temen-temenku ya. Nanti kalau mereka tahu, mereka marah pasti ya. Jadi kalian diem-diem aja ya. Pura-pura aku pakai Pokemon yang bagus ya kan. Biarin mereka kacet-kacet. Karena Ditto itu sebenarnya itu kan... Ya, dia itu bisa meniru ya. Nah, dia kekuatannya adalah meniru Pokemon yang dilawan dia gitu ya kan. Di gym... Di raid... Nah, makanya kita coba nih. Kalau kita pakai Ditto... Untuk raid Mega Evolution nanti... Apakah dia akan berubah menjadi Mega Evolution juga? Dan yang kedua ya... Aku pengen research... Apakah kalau misalkan kita pakai Ditto... Akan menimbulkan efek boost ya. Jadi menambah damage... Seperti yang dilakukan oleh Pokemon Mega. Seperti itu ya. Aku pengen tahu ya kan. Oke... Langsung kita coba aja ya. Kita pakai Ditto... Untuk di raid Mega Evolution. Let's go! By the way, kalian masuk ke shop. Jangan lupa untuk beli... Ada 3 remote raid pass harga 1 coin doang nih. Kalian bisa beli ini... Asalkan jumlah remote raid pass kalian kurang dari 3. Kalau misalkan lebih dari 3... Atau 3... Nanti ini... Exchange nya nggak bisa dipencet. Kalau ini... Karena ini aku nggak punya remote raid pass... Jadi kita beli aja ya. Bisa langsung beli nih. Exchange... Satu coin... Nanti... Lagi... Nggak bisa... Cuma sekali... Tapi nanti minggu depan ada lagi... Satu coin lagi... Untuk... Dapat 3 remote raid pass ya... Gratis ya... Gratisan... Hidup gratisan... Velusor... Mega Velusor... Let's go... Kita masuk... Oke... Aku udah pake Ditto... Oh ini dia ya... Jadi aku pake Ditto... Kita lihat nanti naiknya tuh... Jadi CP nya jadi berapa... Terus apakah akan menimbulkan efek... Ya... Kita cek ya... Sini ya... Hehehe... Oke... Let's go... Pertama Ditto... Yang kedua Mega Charizard X... Yang ketiga Ditto lagi... Kita cek... Apakah akan... Keluar... Boost nya ya... Yang pertama ya... Kita cek... Ditto apakah akan berubah menjadi... Mega Venusor... Mega Venusor... Wuh... Jadi... 1684... Wuh... Aduh... Tapi matinya... Cepet banget... Sayang sekali... Waaah... Keren banget... Gak padahal ya... Aduh... Dia udah pake sludge bomb loh... Hehehe... Ternyata Ditto nya bisa berubah menjadi... Mega Venusor... Dan CP nya nyenek... Dari... Berapa tadi ya... 300an apa berapa tadi... Jadi... 1600... Ya... Kita cek yang habis ini... Ditto nya... Ehm... Memiliki CP yang lebih gede... Apakah bisa lebih bagus lagi... Berubah... Oke... 3154... 3154... 3154... Naiknya... Loh kok error... Kok dia langsung mati... Wuh... Loh kok matu... Waduh... Ini kenapa nih... Aduh... Sekali error ya... Ya... Mega Venusor... Aku dari Ditto... Mati... Ya... Langsung mati... Dia belum sempat beraksi... Hahaha... Jadi itu ya... Keren banget ya... Ditto... Itu bisa berubah... Menjadi... Mega Pokemon ya... Mega Evolution di sini ya... Dia bisa langsung niruin... Meskipun... Kekuatannya ya... Tidak sama ya... Sejauh ya... Tapi lumayan ya kan... Dia naik loh... Jadi 3000 loh... CP nya... Lumayan sekali itu... Jadi kalian bisa cobain dirumah... Untuk iseng-iseng... Tapi... Cuma untuk iseng-iseng aja ya... Karena dia itu juga... Enggak sekuat itu sih ya... Meskipun sepenya 3000... Tapi... Ya... Tadi kalian lihat kan ya... Langsung mati juga kan... Cepet-cepat... Cepet banget matinya... Jadi... Memang... Kalau misalkan... Kalian menggunakan Ditto... Untuk... Red Battle Mega itu... Hanya untuk... Iseng doang ya... Untuk... Prank aja... Gitu ya... Untuk seru-seruan doang... Tapi jangan digunakan... Kalau pas lagi kalian... Serius... Nyari Mega Energy ya... Jangan... Itu cuma buat main-main aja... Hehehe... Oke... Mega Venusaur telah... Fainted ya... Berubah menjadi Venusaur yang biasa... Setelah Mega-nya... Fainted... You win... Uh... 70 Energy loh... Lumayan ya kan... Shiny... Aaaaah... Nggak shoy... Oke... Sebelum kita lanjut... Coba kalian tulis di komen ya... Kalian pernah nggak pake Ditto... Untuk Red Battle ya... Coba kalian tulis di komen... Kalian pernah nggak pake Ditto... Untuk Red Battle... Tulis di komen ya... Ini temenku pake Ditto ya... Jadi aku Ditto nomor 3... Temenku pake Ditto nomor 1... Kita lihat apakah dapet boost ya... Ini dia... Kita coba lawan si Char ZX... Kita lihat... Hmm... Tuh... Ditto... Ada tulisannya tuh... Ditto has enter the battle... Terus dapet boost... Hahaha... Tuh kan... Dapet boost loh... Padahal... Kalian bisa liat... Itu Ditto yang menyamar... Tuh liat kalian... Di sebelah sana ya... Di sebelah sana aku itu ada... Ah mati dia Ditto nya ya... Ganti Malkia... Wah... Ternyata bisa ya... Ditto menaikkan serangan ya... Sadis banget loh... Sadis banget... Jadi memang... Bisa menaikkan... Damage teman-temannya ya... Meskipun gak memakai Pokemon Mega Evolution... Tapi kita pake Ditto... Jadi gimana tuh... Apakah kita masih memerlukan Pokemon Mega Evolution? Hahaha... Kosak banget loh... Serius... Abis ini kita akan mengeluarkan Ditto ya... Aku juga bawa Ditto... Semoga temenku juga bisa kena boostnya ya... Oke... Ini dia... Ditto... Berubah... Menjadi Mega Charizard X... Tapi... Kok sepertinya error lagi ya... Tuh kan... Kalau ditanya yang ketiga... Dia agak... Enggak jelas... Langsung nyalanya langsung abis gitu loh ya... Padahal dia naik tuh... Jadi 3284... CP nya naik jadi 3284... Tapi sayang sekali... Sepertinya error... Jadi langsung nyalanya tuh kayak langsung abis gitu loh... Meskipun Pokemon nya gak hilang-hilang... Masih disitu aja... Tuh... Tuh... Disitu aja... Gak mati-mati... Tuh... Tuh... Ditto ku bertahan loh... Sampai... Charizard X nya mati... Apakah ini cuma error... Atau memang dia bisa bertahan? Kita cek ya... Habis ini kita cek... Hah... Enggak saya ini... Oke habis ini kita cek... Apakah... Sebenernya Pokemon ku... Yang mati itu... Atau yang fainted itu... Atau yang kena damage itu... Sampai Pokemon yang setelah Ditto... Setelah Pokemon Mega Charizard X Ditto ku tadi... Atau... Hanya bener-bener sampai Ditto sampai menang... Oke... Kita cek... Habis ini... Oke... Langsung kita cek ya... Kita masuk ke revive... Tuh... Kan... Gak mati kan... Ditto ku yang tadi... Yang mati cuma Mega Charizard X ku... Sama... Si Tianitarku... Coba... Kita ke... Earth Potion ya... Apa ku bilang... Ditto nya bisa bertahan cuy... Berarti tadi yang error itu... Cuman animasi gambar nyawanya aja... Pada kenyataannya... Memang dia belum mati... Memang dia memang... Masih bertahan di sana... Tadi waktu dia masuk... Kan... Tiba-tiba nyawanya langsung... Kayak kosong gitu kan... Iya kan... Tapi ternyata... Dia masih bisa bertahan... Waaaaa... Nanti kita buka banyak... Hahaha... Keren banget cuy... Lah terus... Ini apa nih... Ini apa nih... Kita gak usah... Gini loh... Yang aku bingung itu... Gini loh... Gini loh... Gini loh... Gini... Aku pakai... Pokemon Mega Evolution... Itu kan salah satu tujuannya itu kan... Agar... Temen kita... Itu mendapatkan boost... Atau mendapatkan tambahan damage... Untuk mereka... Ya kan... Karena itu adalah salah satu... Fungsi... Dari... Pokemon Mega Evolution... Menambah boost... Serangan damage temen-temen kita... Ya kan... Bener kan... Yang kedua... Karena Pokemon itu sangat kuat... Seperti itu... Ngerti ya? Ngerti kan ya kalian ya? Nah tapi... Aku pakai... Pokemon ini nih... Ditto... Ditto... Literally Ditto... Yang memiliki kekuatan bisa menirukan... Musuhnya... Tadi dia bisa menirukan Pokemon Mega Evolution... CP-nya beneran naik jadi 3800... Beneran naik loh... CP-nya 3800... Terus dia juga bisa mengeluarkan efek... Menambah damage... Bagi temen-temennya... Dari tadi terbukti ya... Temenmu tadi juga pakai Ditto... Aku dapat tambahannya... Iya kan... Dan dia bisa tahan... Beneran ini gak mati bos... Ini gak mati loh... Ditto ku... Jadi sekarang... Terus gunanya Pokemon Mega Evolution itu... Apa gitu Niantic... Tolong dong... Lucu sih ya... Lucu bos... Serius... Inilah yang dinamakan dengan... Ditto Mega Evolution... Hanya dengan Pokemon Ditto loh ya... Luar biasa... Kalau kalian pengen tahu cara dapat Pokemon Ditto itu gimana... Kalian bisa lihat di video yang ini ya... Oke... Lihat di video disitu ya... Aku udah pernah bikin video... Cara dapat Ditto ya... Itu kalian bisa cari dengan cara-cara yang aku harus tahu disana... Oke... Bingung aku mau ngomongnya gimana ya... Aku pengen... Coba nanti kita coba lagi ya... Kita coba lagi... Oke... Aku mau cobain ya... Temenku pakai 3 Ditto di depan... Aku pakai 3 Ditto di belakang... Ya... Kita coba... Apakah kalau misalkan ada Ditto Ditto Ditto... Akan keluar boostnya atau enggak ya... Kita cek... Apakah aku akan mendapatkan boost ya... Kita lihat... Oh... Keluar ya... Itu keluar tuh ya... Ditto ya... Terus... Boostnya keluar... Mantap... Boostnya keluar... Berarti... Pokemon pertama Ditto nya berhasil keluar... Boostnya... Kita lihat nanti apakah nanti pas Pokemon keduanya dia keluar... Si Ditto juga... Apakah akan mengeluarkan tulisan boost juga... Atau enggak ya... Percobaan yang sangat... Kocak gini sebenarnya ya... Sepertinya dapet cuman yang pertama aja ya... Trainers ya... Hehehehe... Iya nih... Kayaknya enggak dapet ya... Oke... Ganti Ditto... Mega Evolution Ditto... Hehehehe... Kok mati duluan dia... Oke... Oke... 70 Energy ya... 70 Mega Energy... Done... Hmm... Enggak ya... Oke... Oke... Kita percobaan lagi ya... Sekarang Ditto nya kita selang-seling... Temenku pakai Ditto di nomor 1 dan nomor 2... Aku pakai Ditto di nomor 3... Coba nanti kita lihat... Apakah keluar tulisan boosted ya... Kita lihat... Ini yang pertama... Temenku yang pakai Ditto... Apakah keluar tulisannya... Yang pertama... Tunggu dulu... Oh... Keluar ya... keluar... Ditto has entered the battle... Terus ada boosted nya... Oke... Jadi udah jelas ya... Yang pertama keluar... Booster dari Ditto yang pertama keluar... Jadi satu orang... Satu Ditto... Ini satu orang pakai satu Ditto... Hmm... Enggak keluar... Sepertinya ya... Hehehehe... Jadi... Jadi... Yang dihitung... Cuman yang pas pertama... Aja... Ya... Hmm... Kayaknya memang yang dihitung... Cuman... Satu kali aja... Oke... Ditto keluar... Dan berubah... Menjadi... Mega Venusaur... Tapi masih tetep ya... Nyawanya tetep gak pernah full... Nyawanya akan selalu seperti itu ya... Kayak habis gitu loh... Kayak gak ada nyawanya... Tapi dia diem aja... Gak tahu ini nyerang atau enggak ya... Ditto nya ya... Harusnya sih masih nyerang ya... Karena dia masih bertahan di situ sih... Kalau dia mati... Pasti gambarnya mati... Tapi dia masih bertahan di situ... Harusnya... Memang... Masih battle ini... Harusnya ini masih battle ya... Hmm... Gak mati... Kalau itu mati ya... Oke... Oke... Venusaur nya udah kita kalahkan ya... Mega Venusaur... Dan berubah menjadi Venusaur biasa setelah kalah... Setelah fainted ya... You win... Dapat... 60 energy... Oke... Tidak shiny... Sayang sekali... Jadi bisa kita simpulkan... Bahwa... Ehm... Kayaknya yang bisa dapat boost itu... Cuma satu kali aja ya... Jadi kalau misalkan ada... Orang-orang yang berbeda... Membawa... Mungkin Mega Evolution... Atau pakai Ditto yang berubah jadi Mega Evolution... Tetap boost nya cuma satu kali aja ya... Jadi gak bisa berkali-kali... Sepertinya ya... Hanya benar-benar satu kali aja... Ya kan... Karena tadi pas pertama kali Ditto nya... Berubah jadi Mega Evolution... Itu keluar... Tulis aja yang pertama... Setelah itu... Ditto yang kedua... Dari beda orang... Gak keluar... Terus... Dari aku... Juga sepertinya gak keluar... Dari temenku lagi yang keempat... Gak keluar juga... Jadi memang bisa disimpulkan bahwa... Efek dari Mega Evolution itu cuma satu kali aja... Meskipun orangnya yang... Banyak membawa Mega Evolution... Tapi... Efeknya cuma satu kali aja... Kalau ada yang keluar... Ya udah... Gitu ya... Kalian harus ingat-ingat... Bahwa... Efek dari Mega Evolution itu... Kalau dari researchku ini... Cuma bisa... Satu kali... Meskipun... Ada banyak orang yang membawa... Mega Evolution yang... Eee... Berbeda-beda ya... Urutan satu... Yang itu lagi urutan kedua... Yang itu lagi urutan ketiga... Yang itu lagi urutan keempat... Tetep aja yang keluar... Cuma satu... Ya... Cuma satu... Oke... Ya udah... Untuk sementara... Gitu dulu ya... Kita yang penting udah nyobain... Pakai Dito... Untuk Red Battle Mega Evolution... Jadi nanti Dito nya akan berubah... Menjadi Pokemon Mega Evolution... Ya... Keren banget ya... Dito nya bisa berubah ya... Jadi... Dito itu berubah... Enggak cuman... Menjadi lebih kuat ya... Sampai CP yang tinggi... Tapi dia juga membawa... Efek... Dari boosting nya... Dari efek yang dibawa oleh... Pokemon Mega Evolution... Berarti Dito itu... Keren banget ya... Enggak cuman bisa men... Contoh... Bentuknya aja... Bentuk luarnya aja... Tapi dia efeknya pun terbawa ya... Sampai ada tulisannya... Ada keterangan tulisan bahwa... Booster... Ya tadi ada tulisan di bawah... Ada penambahan damage untuk... Pokemon-Pokemon yang lain... Padahal itu bukan Pokemon Mega Evolution... Tapi Dito... Yang menyamar... Menjadi Pokemon Mega Evolution... Hmm... Cukup menarik ya... Pembahasan kita pada... Kali ini ya... Kayaknya cukup menarik ya... Dito ini... Boleh lah ya... Kalian coba... Kalau kalian mau... Coba kalian pakai Dito... Untuk create Mega Evolution... Iseng-iseng ya... Terus kalian lihat... Seperti apa hasilnya... Tapi yang jelas... Kalian tadi udah bisa lihat sendiri bahwa... Setiap Dito-nya masuk... Berubah jadi Pokemon Mega Evolution... Dia kayak matung gitu ya... Kayaknya sih dia... Tetep... Tetep attack kalau kita tap-tep gitu ya... Tapi... Animasinya kayak berhenti aja gitu... Kayak nggak bergerak gitu... Terus... Nyawanya itu kayak kosong gitu... Padahal dia masih... Ada di situ... Ya... Jadi udah kita vuktiin juga... Bahwa... Si... Dito yang tadi masih bertahan di sana... Dan belum mati ya... Gitu... Ya... Itulah ya... Dito Mega Evolution... Hahaha... Yaudah... Kalian jangan lupa untuk buka... www.duniagames.co.id... Untuk mencari info-info tentang games... Dan juga lifestyle... Terus kalian juga bisa... Follow social media dari Dunia Games... Khususnya di Youtube... Karena... Akan ada banyak live streaming... Tentang pertandingan-pertandingan e-sport... Yang kalian bisa tonton! Mantap sekali... Jangan lupa juga... Follow instagramku... At Arudido... Biar kalian nggak ketinggalan info... Dan event Pokemon Go... Si... Thank you buat temen-temenku... Yang udah bantuin... Untuk coba... Research tentang Dito... Yang bisa jadi Mega Evolution... Sampai jumpa di video yang selanjutnya... See you on the next raid... On the next battle... On the next adventure... Ciao... Achat... Tapi... Sampai jumpa di video selanjutnya... Ehhh... there hay... Tentang carrot!